Intro Dalam sebulan petugas pores pelabuhan Belawan bersama Polsek Belawan, Polsek Medan Labuhan dan Polsek Hamparan Terak berhasil meringkus 91 pelaku berbagai kasus kejahatan seperti pungli, premanisme, serta pelaku kejahatan narkoba Hal tersebut terungkap ketika Kapolres Pelabuhan Belawan AKB Biosua Tampu Bolon melakukan pris-liris di Aula Pelabuhan Belawan Kapolres Pelabuhan Belawan AKB Biosua Tampu Bolon mengatakan setiap premanisme yang berulang kali ditangkap tidak akan diberi surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari Polsek Pelabuhan Belawan dan jejarannya jika ingin melamar pekerjaan Kebijakan ini ia ambil sebagai salah satu bentuk sanksi terhadap preman yang tertangkap sebanyak 51 orang Dijelaskan selama ini tindakan polisi terhadap preman yang tertangkap hanya sebatas pembinaan namun tindakan itu kurang memberi efek jera bagi para pelaku itu sebabnya ia ambil kebijakan ini karena setiap preman akan dipotoh serta diambil sidik jarinya untuk kemudian dimasukkan ke dalam database sehingga jika preman itu mau mengurus SKCK ia pastikan tidak akan bisa diberi SKCK Dalam peperan tersebut Dijelaskan sebanyak 51 preman tertangkap saat beraksi melakukan penghutan liar atau pungli pada beberapa titik di wilayah kerja pores Pelabuhan Belawan dan jajarannya Sebanyak 51 preman itu ada yang beraksi sebagai pengatur jalan di persimpangan tukang pakir liar dan sebagiannya Belawan Sumatera Utara Aswalan Sitorus, Tribulata TV, melaporkan Terima kasih telah menonton